Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Mentari terpit dan mengepakkan sayapnya Suasana hangat Seakan menyapa kita semua Sudah bangunkah kalian? Yups Sudah ada yang bangun lebih dulu dari tidur kulasmu Kawanan lebah yang siap dengan aktivitas mencari nektar Lantas Kenapa lebah suka sibuk mencari nektar? Ya Tentu Untuk dicarikan madu Lalu Bagaimana lebah menciptakan madu? Mari kita bahas Sebuah sarang lebah yang sehat Akan membuat dan mengonsumsi lebih dari 50 kg madu Dalam jangka 1 tahun Dan tentu akan menguras tenaga Dalam pencarian nektar Maka Serangka kecil ini Membagi tugasnya Ada 3 kelas utama Dalam koloni lebah Yaitu drone Atau penjelajah Worker Atau pekerja Dan queen Yaitu ratu Seperti yang kita ketahui Madu terbuat dari nektar Tapi Madu tidak keluar dari bunga Dengan cairan lengket Yang berwarna keemasan Ada proses perubahan Yang cukup rumit Dari nektar menjadi madu Lebah pekerja Akan menjelajah mencari sumber nektar Ke bunga-bunga Dan lebah Akan menelusup ke dalam bunga Dengan memasukkan kepala mereka Ketabung bunga Menggunakan Proposisnya yang panjang Dan lebah Akan mulai menyerupun Sedikit demi sedikit Nektar Kesalah satu Dari dua perutnya Kenapa lebah mempunyai dua perut Satu untuk mencerna makanan Dan satu lagi Untuk mencipa nektar Yang mampu menampung Lebih dari berat tubuhnya sendiri Dan dalam perjalanan Kembali ke sarang Enzim pencernaan Dalam perutnya Sudah pekerja Mengubah nektar Menjadi cairan manis Sedikit lengket Berwarna kuning Keemasan Setelah sampai Dalam sarang Lebah pekerja Akan memuntahkan nektar Kemulut Lebah pekerja lain Dan lebah pekerja lain Akan memuntahkan lagi Kemulut lebah lain Begitu seterusnya Hingga akhirnya Ditempatkan dalam Kantong madu Atau sel Dalam sarang Kenapa nektar Harus dimuntahkan Berulang kali Dari mulut lebah Ke lebah lain Karena Setiap lebah Akan menambahkan Enzim pencernaan Untuk mengurai Zat gula kompleks Dalam nektar Menjadi Fructosa Dan glukosa Sampai disini Nektar masih cukup Encer Lalu Lebah mengimpasi Nektar Dengan sayapnya Untuk menguapkan Dan mengentalkan Nektar Dan pada proses Akhir Mereka menutup Nektar Dengan Biswek Atau Yang akrab Kita sebut Lilin lebah Hingga Pada akhirnya Nektar Yang kaya Enzim ini Dapat menjadi Sempurna Dan Bisa dikatakan Yaitu Madu Begitulah Cara lebah Menciptakan Madu Yang merubah Nektar Menjadi Madu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat . Terima kasih.